Intro Biasanya, usaha jangka pendek umur usahanya antara 1-2 bulan atau lebih dikenal dengan sebutan bisnis musiman. Tapi usaha jangka pendek apa saja yang bisa memberikan keuntungan? Simak ini di usaha jangka pendek berikut ini. Usaha kursus atau bimbingan belajar Usaha jangka pendek yang menguntungkan adalah kursus atau bimbingan belajar. Namun walaupun cukup menguntungkan, ada beberapa momen khusus di mana usaha ini memiliki permintaan yang cukup tinggi. Dan jika kamu membuka usaha ini pada momen tersebut, kamu pun bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula. Salah satu momen tersebut adalah pada saat UTS atau UAS. Salah satu momen tersebut adalah pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester anak sekolah dasar. Usaha kursus atau bimbingan belajar termasuk jenis usaha yang bergerak di bidang pendidikan dan memiliki ciri-ciri usaha potensial untuk dijalankan. Pasalnya, semua orang membutuhkan pendidikan, bahkan terkadang banyak pula murid sekolah dasar yang tidak percaya diri dalam menghadapi ujian sekolah sehingga sangat membutuhkan usaha jenis ini. Namun, walaupun seperti itu, dibutuhkan kealian khusus yang mengerti tentang cara mendidik serta ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan peserta ajar. Serta ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan peserta ajar. Industri Kreatif Industri kreatif adalah jenis usaha yang sedang banyak berkembang saat ini. Bahkan para pelaku usaha ini pun semakin banyak. Pasalnya, usaha ini menciptakan produk-produk unik dan sangat bermanfaat bahkan memiliki keinginan tersendiri jika dibandingkan produk-produk lainnya. Inilah yang menjadikan terkadang produk yang berasal dari industri kreatif memiliki harga yang cukup tinggi. Industri kreatif merupakan usaha yang memiliki fungsi produksi jangka pendek karena untuk menciptakan sebuah produk tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan untuk menjualnya pun cepat karena permintaannya cukup tinggi di pasar. Membuka kiosayur Sayur adalah bahan makanan yang dibutuhkan selain nasi. Hal ini karena sayur memiliki kandungan yang sangat berguna untuk tubuh yang tidak dimiliki oleh bahan makanan lainnya. Selain itu, mengkonsumsi sayur secara teratur dapat menjaga kekebalan tubuh Selain itu, mengkonsumsi sayur secara teratur dapat menjaga kekebalan tubuh sehingga kamu terhindar dari serangan berbagai penyakit. Usaha lain yang bisa kamu jadikan sambilan saat menjual sayur adalah menjual kelapa tua. Cara bisnis kelapa tua ini pun termasuk mudah dan bisa diaplikasikan secara langsung. Permintaan kelapa tua yang cukup tinggi dapat menjadi peluang usaha bagi kamu yang tidak boleh kamu lewatkan karena cukup menguntungkan. Jual sarapan Menjual makanan untuk sarapan adalah contoh usaha jangka pendek yang menguntungkan yang pertama. Sesuai dengan jenisnya, usaha jangka pendek adalah jenis usaha yang perputaran uangnya cepat dan termasuk bisnis kuliner modal kecil. Di jaman serba cepat seperti sekarang ini, makanan instan sudah menjadi salah satu jenis makanan yang banyak dicari karena dinilai efisien terutama oleh karyawan kantoran di kota-kota besar. Pasalnya, kemacetan serta pekerjaan yang meningkat menjadikan aktivitas mereka lebih terbatas pada pagi hari. Jika kamu ingin menjual makanan sarapan, ada beberapa jenis makanan yang bisa kamu coba jual. Seperti misalnya aneka gorengan, kue-kue basah, ataupun makanan berat seperti nasi uduk, ketoprak, ataupun bisnis repacking snack.